Saat Pol PP DKI Jakarta menjegel sebuah panti pijat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain melanggar perda PSBB, pemilik dituding melakukan praktek prostitusi berkedok usaha panti pijat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, petugas membubarkan acara lomba kicau burung karena menimbulkan kerumunan. Sekitar 200 peserta lomba kicau burung ini langsung membubarkan diri meninggalkan lokasi lomba sambil membawa sangkar burung masing-masing. Setelah acara dibubarkan saat gas COVID-19 kecamatan Tenggilis menjoyo Surabaya Rabu Siang. Lomba burung berkicau yang digelar di Jalan Raya Prapen Panjang Jiwo Surabaya ini dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan serta aturan PPKM. Petugas menuding penyelenggara acara tidak menerapkan aturan jaga jarak sehingga menimbulkan kerumunan. Meski begitu tidak ada sanksi diberikan kepada penyelenggara. Petugas hanya memberi teguran keras serta melarang kegiatan serupa digelar. Sementara di Jakarta Selatan, petugas saat Pol PP Provinsi DKI Jakarta menyegel sebuah panti pijat di Jalan Melawai 9 Kebayoran Baru Rabu Siang. Kepala Bidang Penindakan saat Pol PP DKI Jakarta Eko Sabtono menyebut penghentian operasional panti pijat secara permanen dilakukan karena pemilik berulang kali melanggar peraturan daerah tentang PSBB serta ketertiban umum. Seperti pada 22 Januari lalu ketika petugas mendapati panti pijat tetap membuka usaha saat petugas menggelar razia ketertiban umum. Selain itu, pemilik dituding menjalankan praktik prostitusi berkedok usaha panti pijat. Petugas selanjutnya akan mengawasi lokasi ini 1x24 jam. Pijat metropolis pada tanggal 22 Januari yang lalu kita mengadakan operasi kedapatan lewat dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga kita dapati adanya prostitusi. Hari ini penutupannya adalah permanen. Selama kita tutup, tidak boleh ada kegiatan apapun yang ada di lingkungan metropolis ini. Polisi mendatangi puskesmas yang menuai polemik di Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Polisi menyelidiki viralnya vaksinasi COVID-19 Helena Lim beberapa hari lalu. Kementerian Kesehatan menilai Helena sebagai pemilik apotek tidak termasuk kategori tenaga kesehatan. Rabu pagi, sejumlah anggota kepolisian Polda Metro Jaya dan penyedik Polres Metro Jakarta Barat mendatangi puskesmas lokasi vaksinasi COVID-19 Helena Lim. Petugas menuju lantai 4 gedung puskesmas di Kebun Jeruk, Jakarta Barat untuk menyelidiki kasus vaksinasi yang diterima Helena Lim dan rombongan. Petugas memeriksa sejumlah staf puskesmas dan mengumpulkan sejumlah berkas. Sebelumnya, pemilik apotek bumi di kawasan Gringard dan Kebun Jeruk, Jakarta Barat membenarkan ada 10 dari 11 orang pekerjanya yang disuntik vaksin COVID-19. Para tenaga kesehatan disuntik bersama Helena Lim dan viral di media sosial. Eli Condro, pemilik apotek, mengaku hubungannya dengan Helena Lim adalah rekan bisnis. Eli merasa heran dengan tanggapan negatif karena dirinya merasa bagian dari tenaga kesehatan. Kami diurus oleh apotekar kami. Kan tidak, kami memang dari Nakes gitu loh, kan mendapat izin dari itu. Cuma spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sentai heboh begitu gitu loh. Ya semoga semua mengerti lah gitu. Kita kan memang termasuk frontline yang terhadapan dengan pasien-pasien setiap hari. Kami panjang, cukup panjang waktunya. Dari pagi sampai jam 10 malam. Tentunya ini harus perlu klarifikasi lebih lanjut baik itu dari Provinsi DKI Jakarta ataupun melalui tentunya Kota Madia Jakarta Barat ya. Di mana puskesmas kebonjeruk ya kalau saya tidak salah ini melakukan vaksinasi. Dan kita harus mengecek kembali kemarin pendasarannya itu apakah memang sudah melalui sistem dengan mengupdate sistem informasi ataukah dilakukan secara manual. Kementerian Kesehatan seperti dikutip cdnindonesia.com berkomentar, pemilik apotek tidak termasuk dalam kategori tenaga kesehatan. Saat ini pemberian vaksin masih diprioritaskan bagi golongan tenaga kesehatan dan lansia nakes. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tenaga kesehatan diantaranya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pemilik apotek atau toko farmasi masuk dalam beled. Tim Leputahan CNN Indonesia